Halo Gupi Lover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi Nah teman-teman, kita masih melanjutkan jalan-jalan di kota Solo aja Dan sekarang kita masuk ke sebuah farm milik Mas Rahmat Halo Mas Rahmat Iya Pak, siap Nah ini teman kita yang namanya Rahmat Oke kita langsung masuk ke dalam ya, ngomong-ngomong dulu Nah kita pindah-pindah dulu ya Mas Nah Mas Rahmat ini adalah seorang mahasiswa semester berapa? semester 3 semester 3, jadi baru halus sempat 2 tahun kemarin ya Jadi masih remaja dan sekarang sudah punya Lihat teman-teman Pang Gabi Nah Mas, kira-kira bodhidaya ikan gabi disini ini udah berapa lama? Sejak apa? Sekurang hapisah 1 tahun Sekurang hapisah 1 tahun Sekurang hapisah 1 tahun Nah bagus Mantap Dan udah mulai jualan kirim-kirim ya? Iya Pak Mantap Dan ya Dulu waktu staff yang lalu memulai bodhidayaan ikan gabi itu pakai apa? Pakai langsung tank seperti ini? Tidak Pakai apa? Pakai ember Pakai ember Kemudian, dari bodhidaya gabi menggunakan ember hasil jualannya kemudian ditabung ya dan kemudian hasil tabungan jualan ikan tadi, sudah diberikan rak seperti itu temen ini dan juga akwarium nah sekarang kita mau tanya-tanya tentang rak dan akwarium itu dulu belinya dengan harga berapa? mas rahmat dulu memulai menggunakan rak ini ada rak kemudian 3 sal jumlah akwariumnya berapa ini? 36 nah dulu beli rak dan akwariumnya ini berapa harga ada? kurang-kurangnya kita lalu beli dan kita harga 3 juta temen-temen dia dapat rak dengan jumlah akwarium sebanyak 36 tapi ini harga lama karena sekarang besi dan juga kaca harganya melangun temen-temen jadi harganya sudah sudah tidak naik lagi tapi ganti harga jadi mahramat dulu memulai beli rak dan akwarium ini dari hasil tabungan jualan ikan gapi dengan kira-kira 3 juta saja mantap dan didukung juga dengan ini juga dengan menggunakan stereofoam temen-temen nah disini ada pop-pop stereofoam yang dipakai untuk pembesaran budaya dan juga untuk menampung pertinaan nah ini temen-temen jadi pop-pop stereofoamnya ini dilapisi dengan apa mas? biar ngebocah? plastik pak plastik kok warnanya abu-abu ini plastik apa ya? plastik mulsa oh apa ini kuat? kuat pak biasanya dipakai untuk apa ini? tanaman biasanya oh kira ternyata ini plastik buat tanaman kayak polybag gitu loh iya pak oh tapi ini dipakai untuk melapisi stereofoam nah disamping itu pop-pop stereofoam ini juga diberi filter temen-temen jadi walaupun pakai pop-stereofoam tetap diberi filter jadi airnya itu bening-bening coba nih budayanya sehat-sehat ya dan ini belum masuk sortir pertama karena ini baru kurang lebih satu bulan ini nah terus air yang dipakai disini itu air apa mas? air PDAAM air PDAAM tapi diolah dulu ya diolah nah ini temen-temen nah pengolahan air yang dipakai disini itu menggunakan kolam kolam yang ala kadernya tapi hasilnya lumayan ini kedalaman airnya hampir 1 meter ya kayaknya 50 50 cm ya iya terus kemudian digunakan pompa untuk dipilter di box filter ini ya dan medianya apa ini? kapas kapas terus karang jahe patisi olir karang jahe lagi wah ini jadi baru setelah disaring disini ini berapa hari kita? 3 hari 3 hari baru dipakai untuk akuarium ya? iya mantan jadi ini proses pengolahan airnya seperti ini difilter selama 3 hari baru dipakai untuk mengisi akuarium oke kita langsung ke depan lagi ya nah sekarang kita review airatornya oh iya temen-temen untuk kalian yang ingin kenalan langsung ataupun kalian pesan ikan yang ada di tempatnya mas Rahmat bisa langsung WA ke nomor berapa mas? 0895 653 955 6 atau ini ya catat nah kita langsung menuju ke airator airatornya ini mantap ya airatornya kecil tapi bisa dipakai untuk 36 tank saya lihat mereknya ya mereknya bacanya gimana nih risen airator risen kemudian listrik yang dipakai 25 watt dan ternyata walaupun kecil ini coba oh ini ini temen jadi ini pen dari sini ditampung di pipa yang agak besar ini kira-kira kurang berapa satu dip ya satu dip satu dim nah baru didistribusikan menggunakan pipa setengah dim jadi disini itu untuk untuk nampung udara dulu baru didistribusikan untuk 30 tank ternyata cukup ya cukup nah disini filter yang dipakai adalah menggunakan apa ini mas? toplesnya toples apa ini? pakai sonis ternyata ini bekas toples ya wadah produk sonis terus ya jadi dipotong kemudian dipakai untuk filter dan materi filternya itu hanya satu macam ya pasir malang pasir malang aja ukuran berapa? dua ukuran dua ya? nah ini mantap dan hasilnya luar biasa dengan pengolahan air difiltrasi selama 3 hari masuk ke dalam tank kemudian difilter lagi disini ya menggunakan botol sonis etocles sonis ya yang dipadukan dengan pasir malang hasilnya lumayan dan perlu sipon gak ini? perlu perlu berapa hari? satu minggu sekali satu minggu sekali oh ya terus nah ini saya mau tanya kan ketinggiannya ini dari bibir kaca hanya satu setengah senti ini kira-kira aman gak? aman aman ya? gak gak loncat? ya kadang loncat tapi ke samping oh kalau loncat ke samping aman tapi kalau loncat ke depan gak aman gak salah tapi jarang ya? iya ini tandanya bahwa ikan yang ada di dalam itu sudah nyaman nah itu jadi kalau ikan yang sudah nyaman di tempat di dunia barupun ketinggian airnya itu hanya satu setengah senti itu gak loncat ini tandanya airnya itu sudah bagus pengolahannya jadi ikan itu di dalamnya itu hidup dengan nyaman oh ya sekarang gini mau tanya kan mas rahmat ini masih kuliah ya ambil jurusan apa ini? pko olahraga pko olahraga coba dari sini nah kuliahnya semester 33 berarti besok calon guru ya guru olahraga mantap amin ya nah kalau setiap harinya oh ya teman-teman jadi kalau kalian melihat tempatnya ini kan tempatnya ratu ya ini ternyata guru bekas rumah makan milik mas rahmat jadi ibunya itu yang mengelola rumah makan ini tapi karena efek pandemi akhirnya tutup teman-teman rumah makannya dan kemudian dijerikan oleh mahamat sebagai farm gabi dan hasilnya justru lebih banyak dari rumah makan nah sekarang gini mas rahmat kan waktu ini masih kuliah ya kebetulan masih daring ya udah 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 jadi kalau gitu pengelolaan farmnya gimana makannya berapa hari sekali sehari rata-rata dua kali jadi misalkan kalau kuliah itu kesini dulu atau gimana terus nanti yang kedua pas untuk laki pulang sore baru kasih makan mantap jadi walaupun mahasiswa yang super sibuk ya karena kuliahnya sudah offline ternyata pegang ikan gabi ya farm ini masih jalan ya masih oke jadi kalau kalian gak mau budi daya ikan gabi alasan aku repot masih kerja masih kuliah nah besar karena mas rahmat ini walaupun sibuk tetap bisa ya memegang farm ikan gabi bahkan ikan gabi disini kalau saya lihat kalian sakit semuanya ini karena airnya yang sudah diolah dengan sangat baik nah sifonnya itu berapa hari sekali tadi seminggu sekali ya seminggu sekali akuarin yang dipakai disini berapa ukurannya panjang 40 lebar 25 tinggi 30 jadi 25 x 30 x 40 dan ternyata walaupun ukurannya itu agak kecil ya tapi ternyata bisa muat banyak ikan ini populasinya kan banyak ini karena itu tadi teman-teman yang penting pengolahan air jadi pada waktu kita memeliharikan gabi yang pertama kali kita pelihara justru airnya jadi kalau kita sudah pandai memegang air otomatis gabi pun akan dapat ya mudah kita pegang juga nah seperti ini oke mas ikan gabi yang disini itu apa saja yang ready ya yang munca pilih blonde yelokobra blonde yelokobra ini ini umur berapa umur sekitar tiga bulan tiga bulanan dan mas Ahmad ini selalu apa namanya melaksanakan SOP nya yaitu sortir pertama di usia berapa usia sortir jalanan betul usia satu-satu bulan mantap dan itu harus ya jadi akhirnya ikan gabi disini itu akan terpelihara kualitasnya karena tidak terjadi kalendini nah ini contohnya ini jantanan semuanya betinanya mana ini dibawah itu ini nah ini betinanya sudah dipisah sejak umur satu setengah bulan ya kemudian apalagi yang sudah gede albinokuret nah ini albinokuret nah ini albinokuret ya dan ikannya juga sehat-sehat semua ini betinanya nah ini nah ini harus dipisah ya teman-teman pada saat menjelang atau paling lambat umur satu setengah bulan ikan gabi itu harus dipisah wajib hukumnya karena apa untuk menjaga kualitas biar tidak terjadi kawin dini nah kemudian ah ini ya teman-teman ada satu alat dari masak-mak yang disembunyikan tapi kelihatan oleh mata saya ini buat apa mas buat anak ngebrol ya iya buat ngebrol tapi tapi pasiennya belum ada jadi kalau hidupnya dimasukin sini ngebrol anaknya akan keluar dari lubang-lubang ceting ini jadi aman disini mantap nah ini pasiennya belum ada kita tutup dulu ya oke teman-teman nah itu tadi adalah hasil jalan-jalan kita hari ini di PAMGAPI milik Mas Rahmat oke sampai jumpa lagi salam otom salam obrol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati